Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas inverse metric Dan contoh soal untuk yang nomor 2 ya Untuk soal nomor 1 sudah diterangkan pada video sebelumnya Untuk nomor 2 diketahui metric P dengan elemennya 4-1 x-3 Yang A jika determinan P sama dengan 2 tentukan P inverse Yang B jika P inverse sama dengan 3-1 11-4 tentukan nilai P Kita bahas disini Yang A dulu Jika P inverse sama dengan 2 tentukan Jika determinan P sama dengan 2 Tentukan P inverse ya disini Determinan P itu sama dengan 2 ya Disini yang diketahui metric P nya Metric P nya itu berapa Metric P itu adalah 4-1 x-3 Sedangkan kita tahu bahwa Determinan P itu didapatkan dari 4 dikali min 3 dikurangi min 1 kali X Ya berarti ini determinan metric P nya kita ganti dengan ini 4 kali min 3 dikurangi min 1 dikurangi min 1 dikurangi min 3 dikurangi min 1 dikali dengan X Ya sama dengan min 2 Kita hitung 4 kali min 3 itu min 12 Dikurangi min 1 kali X min X Sama dengan 2 Ini salah Sama dengan 2 Kemudian kita akan mencari nilai X nya Maka disini min 12 nya supaya hilang Supaya jadi 0 Min 12 supaya jadi 0 Ditambah dengan 12 Karena ruas kiri tambah 12 Maka ruas kanan juga tambah 12 Kemudian ini dikurangi min X Jadi plus X Kemudian disini min 12 tambah 12 0 sisanya tinggal X Sama dengan 14 Jadi nilai X nya itu adalah 14 Setelah X nya tahu Maka selanjutnya adalah Kita cari X join nya X join dari metrik P Itu sama dengan Ini ya diagonal utamanya tukeran tempat Berarti min 3 nya ke atas 4 nya ke bawah Sehingga disini min 3 dengan 4 Min 1 nya diganti dengan negatif Min 1 nya dikali dengan negatif Ini X nya sudah ketemu X nya sudah ketemu 14 ya Dikali negatif jadi min Min 14 Sehingga menjadi 1 min 14 Ya determinan dan E join sudah ketemu Lanjut ke Inverse P Inverse P 1 per determinan P Determinan P nya adalah 2 Berarti 1 per 2 dikali E join nya Nah disini Kemudian Kita kalikan Ya perkalian skalar dengan metrik Setengah dikali min 3 ya Caranya Ini semua elemen nya dikali 1 Per 2 gitu Min 3 kali 1 Min 3 Dibagi 2 Kemudian 1 dikali 1 Dibagi 2 1 per 2 Min 14 Per 2 4 per 2 Sama dengan Min 3 per 2 Setengah 4 per 2 Itu Min 2 ya 4 per 2 2 Jadi inverse dari metrik P itu adalah Min 3 per 2 Setengah Min 2 Dan 2 Seperti itu Untuk yang B Lanjut di video Berikutnya Sampai jumpa Terima kasih